halo halo guys welcome back to my channel kali ini saya akan kasih info ya caranya bagaimana membuka tipe Grand ya di sini kan masih terkunci semua ya untuk tipe-tipenya dari mulai dari listrik uap maupun maklev ya di sini satu sudah saya buka ya kalau untuk melihat video sebelumnya nanti saya kasih link di bawah ya Oke untuk cat untuk membuka kunci untuk bisa membeli kereta Grand ini kalian ke item ini kotak ini kalian cari yang gambarnya gunung ini ya cari kalian gambar gunung ini nah disini paling pojok ini ada icon ya dari Grand uap Grand listrik maupun Grand maklev dan Hiperloop ya di sini bisa kalian beli dengan tiga material dan jumlah yang berbeda ya Hai kalau untuk Grand uap itu bisa kalian beli dengan paku besi maupun marmer ya dengan masing-masing jumlah materialnya sekitar 1 juta 600 ya untuk listrik juga tiga item dan maklev maupun Hiperloop ya kita beli saja untuk Grand uap untuk membuka kunci untuk pembeli lokomotifnya kita beli yang grand listrik juga kita beli grand maklev kita beli juga maupun Hiperloop ya di sini bisa kalian beli menggunakan material mau apa ataupun menggunakan diamond ya kita beli saja Nah kita kembali di sini kita lihat kita klik semua angka kita klik grand nah disini sudah terbuka semua ya untuk dari uap dari diesel dari listrik maklev maupun Hiperloop ya Oke kita bandingkan saja kereta uncommon dan kereta Grand ya di sini ini sudah saya sediakan kereta dari uap ya dengan persentase satu gerbongnya itu 1000 persennya kita cari kita beli saja kereta baru kita ke uap kita cari ke Grand ya karena di sini belum kita beli kita ke toko saja kita ke toko saja kita ke toko nah disini kan belum nih belum terbuka untuk area apa untuk era grand ya kita ke toko saja kita cari ke uap di sini kita beli saja yang paling terakhir ya di sini terbuka ini di level 350 ya di level 350 ya ke bawah ya kita beli saja kita kembali kita taruh yang era grand nah tadi karena di uncommon kita menggunakan sekitar seribu satu gerbongan seribu persennya kita cari yang cek kita cari yang gerbongan seribu persennya nah jadi ya kita maksimalkan saja kita taruh di internasional ya nah di sini perbedaan sekitar kurang lebih sekitar 7 jutaan ya dengan populasi yang bisa kita kirim sekitar 438 ya bisa kalian lihat di sini oke kita lanjut ke kereta diesel ya kita kait Oh sorry kita ke kereta kita klik baru aja kita ke diesel kita ke toko kita ke Grand di sini kita beli yang paling terakhir terakhir ya dan ini tinggi dengan level yang terbuka sekitar 370 ya kita beli saja kita kembali kita ke Grand Oke kita klik Nah kita cari kayu saja ya kita cari yang paling rendah saja untuk presentasenya itu sudah saya siapkan nah ini kita sekitar 45% ya kita tahu di internasional saja kita mendapatkan sekitar 87.000 ya kita bandingkan dengan yang uncommon ya ini sudah siap-siap sudah saya siapkan nah disini perbedaannya sekitar 33 30.000 ya kalau kalian menggunakan yang presentasinya lebih besar daripada yang ini mungkin akan lebih besar juga pendapatan di kereta kita ya maupun di internasional ataupun di lokal ya kita lanjut kita aja ke kereta listrik kita cari langsung ke toko kita cari Grand listrik disini kita file pembeli yang terbuka juga di level 390 ya dengan slot tiga ya untuk profit itu 800% ya kita beli saja kita kembali kita klik trendnya nah ini dia kita klik nah kita cari gerbong penumpangnya ya nah itu ya kita maksimal khas saja dengan labah sekitar 500% ya kita taruh internasional kita lihat yang pembandingnya dari uncommon ya nah disini kita bandingkan ya uncommon dengan loko 29 dan dengan grand sekitar 31 ya beda dua dua gerbong ya dengan kapasitas yang sama sekitar 500 ya disini juga kita sekitar 20 jutaan ya untuk perbedaan dari yang dirai ya di sini tipe uncommon itu dengan labah 500% itu sekitar 33 juta dan yang listrik dengan labah sama dengan labah 500 cent dengan pendapatan sekitar 56 ya oke kita langsung lanjut dengan tipe selanjutnya kita tipe ke maklev ya kita ke toko kita cari yang era grand disini dengan 13 gerbong ya dengan level yang terbuka sekitar 410 ya kita beli saja kita kembali kita ke grand nah disini bisa menggunakan eh namanya tipe gerbong dalam pengangkutan orang maupun material ya kita bandingkan yang tidak set saja ya kita cari keretanya dengan pengangkutan orang ya nah ini kita taruh di kita coba yang 450 persen 4500 persen per gerbong ya kita taruh taruh di internasional kita bandingkan dengan yang uncommon ya nah ini dia dengan gerbong yang sama sekitar 4500 persen nah disini untuk grand itu mendapatkan sekitar 106 juta dan uncommon sekitar 61 juta ya nah ini dia perbandingannya kita lanjut ke hyperloop ya kita ke toko disini kita cari era grand ya kita beli dengan terbukanya itu sekitar 430 persen ya kita beli saja kita kembali nah disini kita bandingkan dengan gerbong yang sama nah kita klik kita cari materialnya kita cari materialnya kita cari materialnya kita masukkan dengan yang bandingkan yang membandingkan itu dengan sama kita masukkan kita taruh internasional kita coba kita cari kita cari Indonesia kita cari kita cari kita taruh internasional nah sini mendapatkan sekitar yang grand itu mendapatkan sekitar 28 untuk nano tabung dan yang tipe uncommon itu sekitar Rp17.000 ya, disini jangan kalian lihat loh perbandingannya tipe uncommon dan tipe grand ya Oke sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat, ditunggu video-video selanjutnya, siup Terima kasih sudah menonton!